Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mis mau tanya Tentang apa saya? Saya kan kerja di majikan sini kan baru 5 bulan Tapi di interminate lah Terus tapi di finish kan gitu lah Itu apa aku bisa tunggu di Hongkong apa kita pulang gitu Di finish kan maksudnya gimana? Itu kontrak kerjanya ditulis finish gitu Finish dengan alasan apa mbak? Dengan alasan gak ada kerjaan Soalnya yang dijaga saya kan mbak Nah tapi dia udah sehat gitu Jadi alasannya gak ada kerjaan gitu Kamu pertama kali di Hongkong baru 5 bulan? Iya yang ini yang keduanya yang dulu itu 12 tahun tapi majikan satu Terus pulang Indonesia? Iya di Indonesia Itu lama lah Gara-gara mau ke sini lagi Tapi dia disuruh majikan yang lama Suruh balik lagi lah terus Waktu ada corona itu kan Garantinya 3 minggu Jadi saya di cancel sama majikan yang lama Nah terus saya dicariin majikan yang baru lah Majikan yang baru ini Saya baru 5 bulan berjalan lah Sampai sekarang Saya di interminit Itu Oke Karena saya tidak tahu Kamu datang aja ke rumah saya Saya lihat apakah kamu bisa cari majikan atau enggak Nunggu visa di Hongkong atau tidak Kapan sama yang libur Oh gitu Tapi saya udah dapat majikan Miss Tapi cuma saya mau tanya itu Hak apa saja yang bisa saya terima itu Lah kamu dapat majikan kenapa gak tanya sama ejenmu dong? Oh tapi ejennya dia Apa gak ngerespon gitu Maksudnya tanya ini hak apa saja yang saya terima Ya nanti aja gitu Itu Ya kamu dapat tiket dan cuti tahunan loh Tiket sama cuti tahunan sama gajimu Terus juga sama uang perjalananmu 100 dolar Oh itu belum saya belum diomongin gitu Miss Makanya saya lagi tanda tanya Kalau nanyain dia malahan belum ngerespon gitu ejennya Oke seharusnya kalau ada masalah Pak pikir sama tadi belum ada ejen Kamu cuma cerita majikan mati saja Oke karena kamu sudah punya ejen seharusnya menurut peraturan adalah Kamu cari ejen dulu berbicara Kalau tiba-tiba aku keberak meja Ternyata ejen menguangasi membantu Kan salah sayanya Oh gitu Ya udah nanti saya tanyain sama itu dulu Si ejennya juga itu majikan Saya juga belum ngomong padahal dia udah ngomong Udah nulis itu Udah nulis surat yang dimasukin ke imigrasi gitu Miss Atau-tiba selamat menikmati 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 Karena menurut pendapat saya, tidak ada yang salah dengan Anda. Karena mungkin mata pencarian Anda jadi berkurang dengan konten saya. Makanya saya mengejat-gejat kepanasan. Karena saya tidak mendapatkan uang. Tapi, satu orang Rp5.000, satu orang Rp3.000. Keringat-keningnya uang. Mulak dewe. Saya tahu berapa biayanya masuk di agent itu berapa. Berapa di KCRI. Berapa, dek. Imigrasi itu saya tahu. Karena saya dulu kan, yo, agent, staff agent. Jadi, gak usah ngapusih aku. Ya, karena memang rent, dek, sini adalah sangat mahal. Kenapa saya tidak pernah komen tentang agent-agent yang menarik majikan sangat besar. Tapi, lek, saya komenin itu saat Anda itu menarik TKW-nya besar itu. Yo. Terus, kamu nahan-nahan paspor, yowes. Hati-hati, lesensimu mbak Indonesia di Kongsulat Indonesia di Delo'i. Kalau saya pribadi tidak ada hubungan dengan siapapun ya. Karena konten saya bebas. Karena itu saya tidak pernah ingin punya hutang budi dengan agent. Walaupun anak saya kerjaan di agent, kalau dia gak benar ya saya libas. Anak saya sendiri itu. Kenapa? Dia dikasih kepercayaan sama CC Indonesia dan dia tidak bisa pegang kepercayaan itu, ya saya libas. Saya tidak peduli. Jadi, buat sampaian semuanya, kalau kalian punya anak buah yang bermasalah, tanya jawaban daripada DM layunin di aku. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk di bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.